Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman gimana kabarnya mudah-mudahan sehat selalu ya tidak kurang apapun dan pastinya banyak dirimah rezeki amin Allahumma amin nah oke di video yang sudah saya upload itu tutorial ya tutorial bagaimana cara melepas laras pada unit monster teman-teman ya pada unit monster nah jadi di video ini saya akan memberikan lagi tutorial buat teman-teman yaitu cara melepas laras pada unit moroder benjamin moroder nah jadi ini unitnya dulu ya ini adalah benjamin moroder tuh nah jadi karena karena ada perbedaan perbedaan cara melepasnya jadi nanti saya buatkan tutorialnya biar teman-teman itu apa ya tahulah bisa bisa tahu antara moroder sama monster itu perbedaannya dimana nah seperti yang saya udah jelaskan itu perbedaannya hanya sedikit nah sebetulnya disitu-situ aja hanya mungkin dudukan bautnya letak bautnya aja yang berbeda nah oke seperti apa caranya sebetulnya jadi kemana-mana jangan di skip biar teman-teman paham oke oke teman-teman ya kita lanjut aja ayo kita gas oke teman-teman ini ya yang pertama yang harus disiapkan oh sampai pelepotan ngomongnya kunci-kuncinya oke disini pastinya kunci L oke yang pertama kita lepas adalah teleskopnya nah oke teleskopnya sudah terlepas nah untuk dimoroderin teman-teman kita tidak perlu membuka seat lever atau grendel ya karena apa karena bautnya sudah ada di atas semua sedangkan untuk monster dia ada di dalam yang tertutup dengan dudukan untuk memasukkan mimis sehingga harus dibongkar total nah tapi tidak semua monster seperti itu oke kita lanjut kita buka bagian atasnya nah disini ada dua baut teman-teman ya oke sudah terbuka satunya harus terbuka total teman-teman ya oke bautnya harus terbuka total nah oke kemudian kita buka di bagian cincin serombong ya jadi di bagian cincin ini ini cincin laras ini ada baut seperti ini nah harus kita kendori oke oke kemudian teman-teman kita harus membuka popornya terserah teman-teman mau membuka popor dulu atau tidak itu terserah teman-teman ya kalau teman-teman membuka popor dulu tidak masalah nah oke teman-teman ya seperti ini nah kemudian di bagian depan kita buka tutup manometer teman-teman ya karena di bagian depannya ada manometer oke setelah itu nah satu lagi teman-teman ya biasanya ada perbedaan ya pada moroder terkadang di bagian cincin laras yang bagian depan ini itu ada bautnya ada bautnya di bagian bawah sini untuk mengunci antara cincin ke tabung sedangkan ini tidak ada ini menguncinya hanya menggunakan tutup manometer jadi ini sangat mudah dilepas begitu dilepas itu manometer kita tinggal geser ke depan nah seperti ini oke kemudian bagian cincin yang tengah ini juga harus kita lepas nah seperti ini teman-teman ya oke nah terserah ini mau dilepas atau tidak baru yang ini kita tinggal angkat karena ada selang transfer jadi harus diangkat nah sudah terlepas teman-teman ya oke sudah terlepas nah ini selangnya nah itulah perbedaannya kenapa untuk moroder ini tidak perlu membongkar total seat lever atau grendel karena bautnya sudah ada di belakang dan dua biji di bagian depan jadi tidak ada yang tertutupi baut di dalamnya walaupun tanpa membuka grendel dia bisa langsung dibuka nah jadi tanpa membuka grendel tanpa harus membuka baut penarik hammer ini ya ini baut penarik hammernya ini nah kalau yang dimouser kan ini harus dilepas karena ada baut yang tersembunyi di dalam yang tertutup oleh adapter untuk memasukkan mimis nah jadi seperti itu nah oke kemudian setelah ini kita buka baut pengunci laras teman-teman ya di bagian atasnya nah sama teman-teman ya di bagian chamber atas ya sama monster juga sama oke nah oke teman-teman ya seperti biasa biasa kita harus membuka selang transfer dulu karena selang transfer ini dia masuk ke laras sebagian nah jadi seperti itu teman-teman ya oke setelah selang transfer terlepas baru kita tarik teman-teman ya nah setelah terlepas semua kita tinggal buka larasnya teman-teman ya nah jadi seperti ini nah jadi baut laras itu ada di atas sini teman-teman nah kalau untuk marauder ini marauder ini benjamin marauder teman-teman ya nah ini benjamin marauder jadi untuk baut pengunci chamber atas itu disini ada dua dan untuk yang lain tuh berbeda-beda juga kadang ada yang di tengah sini satu untuk pengunci chambernya ke tabung ini teman-teman ya kadang ada di sini satu di sini di tengah sini nah kalau yang di belakang ini biasanya memang ada satu di belakang ini kalau ini dia gabung dengan seat lever teman-teman ya ya nah seperti ini dia gabung dengan seat lever nah jadi baut yang satu ini dia gabung dengan seat lever seperti ini kemudian ada dua nah seperti yang saya bilang tadi biasanya ada di sini dia satu di sini tidak ada hanya satu di sini jadi hanya dua saja ada yang seperti itu jadi ya berbagai macam perbedaan lah teman-teman ya nah oke teman-teman ya jadi seperti ini caranya membukanya kalau yang di monster beda lagi dan dudukan bautnya jumlah bautnya juga berbeda dan tempat bautnya juga berbeda teman-teman ya nah kalau ini adalah benjamin marauder OD38 nah jadi seperti ini dia cara membukanya nah jadi kalau untuk serombong larasnya sendiri itu bisa dibuka juga nah ini cincin larasnya kemudian untuk serombongnya biasanya dia memang agak keras nah oke nah ini dalam ya larasnya nah ini untuk larasnya ini OD13 teman-teman ya OD13 panjang 65 nah oke teman-teman ya jadi sampai di sini aja videonya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya nah kalau di video yang sudah saya upload semalam kan cara membuka laras pada monster ya nah ini cara membuka laras pada marauder nah jadi buat teman-teman yang ingin apa ya ingin membuka chamber atas ya caranya sama lihat aja tutorial ini caranya sama karena prosesnya disitu juga nah jadi seperti itu nah oke teman-teman ya jadi sampai di sini aja videonya sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang khususnya buat teman-teman yang punya unit marauder ya marauder entah itu merknya benjamin atau marauder yang lainnya juga tidak intinya sama ya hanya perbedaan tempat posisi bautnya aja yang berbeda nah oke saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung ke channel saya mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan kemudahan tidak kekurangan apapun dan pastinya banyak dilimpang rezeki amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hunting lintas sumatera